Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku Adit Sayuti di channel Adit Sayuti Melaku-Melaku Sebelumnya mohon maaf karena baru bisa tayang lagi Setelah kemarin-kemarin sibuk dengan pekerjaan lain Sehingga konten trip-tripan dengan bis Adit Sayuti Melaku-Melaku Agak terbenggalai Oke lah sekarang balik lagi ke tripku kali ini Ini sebenarnya trip sudah aku lakukan waktu bulan Juli kemarin Tapi tanggalnya aku lupa Aku berangkat dari terminal Lembang Jeladuk Karena terminal ini salah satu terminal yang paling deket Lokasinya dari rumahku di sekitaran Geraha Raya Meruput pagi-pagi setelah subuh berangkat Mau kemanakah aku? Sasikan aja Adit Sayuti Melaku-Melaku kali ini Tapi sebelumnya jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe Biar aku bisa terus melaku-laku Ya dan posisiku sekarang sudah ada di terminal Lembang Jeladuk Lagi-lagi Pagi-pagi meruput sudah sampai sini Dan kondisi pagi ini di terminal Lembang Jeladuk adalah Iya berlumpur Karena tadi malam hujan deras lumayan lama sih Lumayan lama Aku udah mbedek pasti nih Lembang jadi kuala lumpur nih Iya Oke Untuk pagi ini aku akan menuju ke Semarang Ini lagi-lagi trip random ya Trip random Karena memang aku orangnya tuh moody Orangnya moody Gak pernah pesen tiket jauh-jauh hari sebelumnya Jadi biasanya kadang kepikiran naik bis apa gitu tuh Sehari sebelumnya Ini aja tadi malam juga baru kontak sama Mas Heri Agen di terminal Lembang nih Mas ke Semarang ada apa aja GM Royal tuh Wah liane wih Apa ya dia bilangnya apa ya Padahal dia punya Gunung Harta Terus pas tak lihat statusnya dia di WA itu WA Ada Gunung Harta tak tahu Gunung Harta ada nggak ke Semarang Ada mas Yang ke ini Wonosari Jogja lewat utara Wah Yowis Isya no situra Masih mas Yowis Langsung tak pesen aja Tak bayar pagi nih Karena aku udah kenal sama Mas Heri Nomor teleponnya silahkan dicatat Kalau mau naik Gunung Harta dari Terminal Lembang Selain Jogja Juga ada ke arah Denpasar dari sini Pokoknya kalau sama Mas Heri Terminal Lembang is aman Dan untuk Mas Heri sendiri Ada beberapa bis yang dipegang sama dia ya Ada Gunung Harta GM Royal PBP Sembodo Apalagi ya Dulu sih Bluestar Cuma sekarang Bluestar sudah Pamit undur diri dari perakapan Ya dan barusan aku ambil tiketnya nih Tiketnya seperti ini Masih tiket model sampulan gini ya Di antara tiket-tiket yang sudah di print Ini masih sampulan Gunung Harta Ciledug Banyumani Karena aku mau ke Semarang ya Terus Seatnya 7A Harga tiket Rp250.000 Eksekutif kelasnya Cuma yang di Ageni Mas Heri ini adalah Gunung Harta yang Gunung Harta Merah Gunung Harta Merah Itu yang Home base-nya di Denpasar ya Kalau nggak salah ya Kalau yang ijo Itu yang di Malang Nih Kalau Ageni yang ijo disini Ini Ageni yang ijo Ini Ageni yang merah Kemudian Karena seat depan itu Sudah terisi Biasanya ini aku ngebis gitu ya Kalau nggak seat depan Sekalian seat Paling belakang Aku milih 7A Karena apa Seat 7 itu Seat paling enak Bisa rebahan maksimal Selonjuran Nggak ada yang ganggu Paling terganggu nya cuma Bau toilet aja Biasanya Aku biasanya Karena sama Mas Heri Eh Mas Heru Mas Heri ini GM Royal ya Cuma Pulak balik aku GM Royal Dan itu mesti R07 aja Cuma kata Mas Heri Katanya R07 Sekarang berubah ya Ganti buka Ganti belakang Pokoknya potong depan belakang Wah Sama interior lah Mas Oke Facelift berarti ya Ganti depan belakang ya Menarik sebenernya Menarik Cuma Abis pulak balik Nggak gue R7 aku Dua kali lagi dapat Piring cantik Iya Terus ini pagi ini Udah rame banget nih Di Terminal Lembang Untuk bisnya sendiri Menurut jadwal sih Jam Setengah 6 Berangkat dari Terminal Lembang Jeladuk Nah ini dia GM Royal R07 Yang dulu Legacy SR 1 ya Single glass Sekarang sudah Double glass SR2 Rombak depan belakang Tadi kata Mas Heri Tapi emang lebih fresh sih Bentuknya jadi lebih fresh Terus Terus bis yang akan aku naiki Mana ya Nggak kelihatan Disini yang kelihatan Garuda Mas Raya ada dua Agra Mas yang sudah ready Terus Disana itu ada Perlian Jaya Apalagi Sing Gunung Hartanya Mana ya Yang mau tak naikin Tak boleh Bisnya ini ternyata Sudah parkir di depan Gunung Harta Merah Yang mungkin akan aku naiki Aku sih belum dapat instruksi Dari Mas Heri ya Apakah ini bisnya Atau ada yang lain GH yang lain maksudnya Gunung Harta yang lain Ini GM Royal juga Sudah siap-siap Untuk take off Dari Terminal Lembang Jeladuk Santika Santika ini Baru parkir Apa mau berangkat ya Kita baru datang Kita baru datang Terus Parkir Ya sekitar jam 5.30 GM Royal Diberangkatkan Dari Terminal Lembang Selatuk Dan Ya seperti inilah Terminal Lembang Selatuk Kalau pagi Sudah mulai hidup Semenjak Bis-bis dari Jawa Timur Jawa Tengah itu Sampai di sekitar Sini jam 3 lah Mulai jam 3 Jam 4 Jam 5 Sampai jam 6 Ada yang datang Ada yang pergi Ada pula yang langsung Puter walik Karena sudah diinstruksikan Untuk naik Aku pun masuk Kedalam bis Disini terlihat Interior dari Bis Gunung Hartanya Terdiri dari 32 seat Konfigurasi 2-2 Dengan Bangku Dari Aldila Dan aku langsung Menuju ke Seat tempat duduk Jam 5 Lewat 45 menit Bis Gunung Harta Jurusan Monosari Ini diperangkatkan Dari Terminal Lembang Ciledug Tanpa Seatnya Masih banyak Yang kosong Ya mungkin Karena ini Masih titik Keberangkatan Awal Dan nanti Masih Ada Ampiran-ampiran Yang lain Dan Sekarang Bis mengarah Ke Gerbang Tol Ciledug Satu Atau Petukangan Melalui CBD Ciledug Atau Jalan Ciledug Raya Terus Untuk Pinterior Review Nanti Hasil Soalnya Masih gelap Enggak Kelihatan Nanti Kalau Sudah Teran Nah Untuk titik pengambilan penumpang yang kedua setelah Terminal Lembang adalah Agen Terminal Kreyu Yang merupakan salah dua titik keberangkatan maupun titik pemberhentian bus akap di daerah Ciledug ini Nah Setelah dari situ Bis langsung masuk ke tol Jor melalui gerbang tol Ciledug 1 Nah Setelah ini menaikkan penumpang di titik mana lagi Terus bagaimana juga perjalananku kali ini dengan PO Gunung Harta Ya tentu saja dengan menonton video ini sampai selesai Ya karena Gunung Harta ini bisnya adalah bis eksekutif otomatis seatnya juga pakai leg rest Nah aku milih kiri karena legroom sebelah kiri rata-rata itu lebih longgar daripada yang sebelah kanan Itu bisa dilihat ya Ini kakiku bisa selonjur disini Sementara kakinya papa-papa yang sebelah sana tadi gak bisa selonjur maksimal Nah terus untuk seat 7 atau baris ke 7 ini kita bisa rebahkan maksimal ke belakang Jadi kita bisa tiduran Kaki selonjur Badan juga rebah Wena tok Loh ternyata bis Gunung Harta ini tidak exit atau keluar ke Pondok Pinang Melainkan terus melaju di dalam tol jur Kemana ya hampiran selanjutnya kira-kira Kalo gak exit Pondok Pinang Biasanya kalo dari Cilduk itu masuk ke Pondok Pinang Ini enggak lho Ampirannya pun di bawah Dari Ngetos Dari Ngetos Dari Ngetos Dari Ngetos Ya sementara memiliki Pasar Rebu, Bekasi, Cikaran Oh Pasar Rebu, Bekasi, Cikaran Tapi kan penumpang belum penuh Nanti ada dadaan-dadaan Oh Oke Padahal ada dadaan, nanti kita harus ambil Iya, iya, iya Sekitar jam 6 lewat 30 menit sampailah bis Gunung Harta ini di sekitaran Pasar Rebu Disini sudah banyak banget penumpang yang menunggu Tapi bukan bis Gunung Harta ya Menunggu bis-bis yang lain Karena Pasar Rebu ini termasuk salah satu Ampiran bis-bis antar kota, antar provinsi ya Bis Akap Disini banyak agen-agen bis selain Gunung Harta Sementara kalo Gunung Harta di Pasar Rebu ini punya kantor sendiri Yang lokasinya itu hampir masuk ke jalan tol lagi Jadi udah di ujung agen-agen sekitaran Pasar Rebu Sekitar jam 6 lewat 35 menit sampai di kantor Gunung Harta Pasar Rebu Disini kayaknya berhenti lumayan lama tadi ada Menaikan beberapa penumpang tadi sudah naik Tapi kayaknya ini masih nunggu beberapa lagi Oke sekarang mulai tak spill dikit tentang bis Gunung Harta ini Bis ini menggunakan bodi Jet Boost 3 Plus Adiputro dengan chasis mesin Mercedes-Benz 1626 Dengan fasilitas dispenser TV audio Kemudian seatnya 32 per leg rest dan dilengkapi dengan bantal dan selimut Kemudian di bagian belakang ya terlihat tadi ada toiletnya juga Tepat jam 7 pagi bis diberangkatkan kembali dari agen GH Gunung Harta Pasar Rebu Dan bis langsung masuk ke dalam tol jor lagi Tampak disini tadi ada banyak penumpang yang naik ya Jadi penumpang-penumpang tambahan yang belum Reservasi tiket sebelumnya Seperti yang dikatakan bapaknya Code driver tadi pas di perjalanan sebelum sampai Pasar Rebu Banyak penumpang dadaan yang naik dari agen Pasar Rebu ini Dan Alhamdulillah perjalanan kali ini full seat Meskipun di beberapa bangku di depan itu masih banyak yang kosong Tapi itu nanti akan terisi di agen-agen setelah dari Pasar Rebu ini Agen mana aja ikuti terus Adit Sayuti melaku-melaku Ya untuk titik jemput selanjutnya adalah Agen Gunung Harta Jati AC Dan pada saat aku melakukan perjalanan ini Sebenarnya aku juga belum tahu Agen Gunung Harta Jati AC itu ada di mana Tapi kalau untuk agen-agen bis yang lain Ya biasanya di sekitaran McD itu ya setelah putar balik Disitu ada sebelah kiri itu agen-agen bis Tapi kalau untuk Gunung Harta Oke oke Gunung Harta di sebelah kanan jalan sebelum masuk tol Jadi ya tetap harus putar balik Dan disini menaikkan cukup banyak penumpang Nah setelah menaikkan penumpang bis kembali lagi masuk ke tol Untuk menuju ke titik jemput selanjutnya Jam 7 lewat 40 menit sampai di Bekasi Timur Nah berarti titik jemput selanjutnya adalah Agen Gunung Harta Bekasi Timur Atau Bula Kapal Setelah menjemput beberapa penumpang di Agen Gunung Harta Bula Kapal Bis melanjutkan perjalanan kembali Dan masuk ke tol Jakarta Cikampek kembali Melalui gerbang tol Bekasi Timur Setelah kurang lebih tinggi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kurang lebih 30 menit tadi menyusuri tol Jakarta Cikampek Bis Gunung Harta kembali keluar tol di Cikarang ya Di Cikarang Di Cikarang untuk mampir ke Agen Gunung Harta Atau kantor perwakilan Gunung Harta Cikarang Dan kayaknya Agen Gunung Harta Cikarang ini Atau kantor perwakilan Gunung Harta Cikarang ini adalah ampiran terakhir Karena beberapa penumpang yang masuk atau yang naik bis ini Sudah memenuhi seat yang tersedia di bis Gunung Harta eksekutif jurusan Wonosari ini Nereka terima kasih tersedia di bis tegu hard Kita kembali pipür時 Menonton di jual ini Tidak tersedia juga kembali Pokemonuschwan Utilis quoi Oke Oke, di data Titik turun penumpangnya Sekalian ngasih Snack Oke, untuk isi snacknya Ada air mineral 330 ml Kemudian ada Roti Ini kayaknya air roti nih Kemudian Apa lagi ya Kacang sama permen Kacang sama permen kalau gak salah Ya, kacang sama permen Isi dari snack Gunung Harta Eh, tak pikir tadi udah full seat Ternyata baru mau merem Eh, belok Exit di Kelari atau kerawang Timur ya Untuk mampir ke terminal Terminal Kelari Kerawang Berarti masih ada Beberapa penumpang yang Belum naik ya Yang kemungkinan naik dari Agen Terminal Kelari Ini Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.